Pemirsa kunjungan kerja presiden-presiden Jokowi Dodo di kota Banjar, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Selain berebut kupon pembagian bahan pangan, warga juga berebut kaos yang dibagikan Jokowi. Presiden yang semula dijadwalkan membagikan bahan pangan di pasar tradisional subuh kota Banjar, urung dilakukan karena membeludaknya masa. Pericuhan mulai terjadi sebelum presiden Jokowi Dodo tiba di pasar subuh kota Banjar, Jawa Barat, Selasa Pagi. Puluhan ibu rumah tangga yang membawa serta anaknya berubung yang dibagikan penitian. Akibatnya sejumlah anak terjepit di tengah perumunan. Aksi dorong semakin menjadi saat perumungan presiden tiba di kawasan pasar subuh. Selain berebut untuk salaman, mereka juga berebut kaos yang dibagikan presiden. Situasi ini membuat presiden Jokowi Dodo urung membagikan bahan pangan secara langsung. Agenda presiden kemudian dilanjutkan ke penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan program Keluarga Harapan. Sebanyak 1.771 siswa menerima Kartu Indonesia Pintar. Sementara itu sebanyak 1.000 warga menerima program Keluarga Harapan. Anggaran ini hanya untuk sekolah, untuk pendidikan anak-anak kita, untuk beli bahan-bahan untuk gisi anak-anak kita. Kalau beli rokok, silahkan Bapak cari sendiri. Meski kecewa tidak bisa bertemu presiden, warga mengaku senang mendapatkan bahan pangan gratis. Senang sekali, saya senang sekali. Benar-benar sekali. Buat rakyat banjar ini, sudah ada pedulinya. Ya, ke Bapak Kepala Presiden Jokowi Dodo, supaya harga-harga semangko itu semuanya harus dituruni. Seperti biasanya, Presiden Jokowi Dodo juga membagikan sepeda kepada pelajar dan warga yang berhasil menjawab pertanyaan. Jokowi kemudian melanjutkan perjalanan menuju Ciamis untuk membagikan sertifikat tanah gratis. Dan dijadwalkan, selasa sore, Jokowi akan membuka Piala Presiden di Bandung, Jawa Barat. Dedenah Hadian, Kota Banjar, Jawa Barat.